Halo warga baik, coba tebak sekarang saya ada di mana? Saya berada di salah satu kebun apel di kota batu. Tadinya sih saya sekalian mau memetik tapi ternyata belum masa panen. Jadi sebagai gantinya saya akan mengajak warga baik ke tempat makan yang sangat beken di sekitaran sini. Di mana? Ikuti saya ya. Ini dia warung merene. Cafe & Resto yang sudah berdiri sejak Maret 2022 ini berada di daerah Bulu Kertal, Bumi Aji, Kota Batu. Saat pertama kali memasuki bangunan lantai pertama warung merene, saya langsung disambut dengan kesibukan para barista yang sedang meracik kopi dengan mesin ekspresonya. Biji kopi yang digunakan pun juga berasal dari komoditas kopi-kopi di Indonesia. Cafe & Resto ini tentunya juga punya berbagai macam pilihan menu kopi. Tapi bukan hanya itu, warung merene juga memiliki makanan hingga minuman khas yang berkonsep tradisional. Itu juga yang jadi alasan mengapa Cafe & Resto ini memilih menggunakan julukan warung. Kenapa sih Bu dinawai warung? Apa memang membawa konsep seperti warung atau bagaimana? Karena saya mengambil konsep nama warung, biar semua orang bisa masuk ke tempat rumah makan ini. Kalau nama restoran itu kadangkan terlalu wah gitu ya. Tapi kalau warung itu lebih umum, dari itu makanan yang saya sajikan itu makanan tradisional. Jadi lebih cocok dengan nama warung. Untuk menikmati makanan di sini, saya memilih untuk naik ke lantai teratas warung merene atau lantai tiga. Dari sini saya bisa melihat hamparan kebun apel sekaligus perkotaan kota batu. Ini nih warga baik, menu-menu yang rekomen di warung merene. Ada nasi merene, migodok, pisang goreng, cireng, es merene, japanis ais, dan cappuccino. Kira-kira saya mau coba yang mana dulu ya warga baik? Mungkin dari es merene dulu ya. Keliatannya segar banget. Saya cicipi dulu ya warga baik. Wah. Wah. Esnya tuh segar banget. Meskipun di sini dingin, tapi esnya tuh segar. Karena saya juga suka es. Ini tuh wadih banget. Warga baik coba. Oke? Enak banget. Jadi warga baik. Es merene itu sebenarnya konsepnya mirip dengan es campur pada umumnya, dan dibikin ala-ala jadul gitu loh. Jadi ada roti dengan sirup gula di atasnya. Isiannya juga sama, ada cincau, ada tape, ada ketan merah, dan yang paling penting tuh gurihnya roti, dan manisnya iron, manisnya sirup ini, perpaduan yang mas. Nah warga baik selanjutnya, saya mau coba nasi merene ya. Nasi merene ini sebenarnya seperti nasi campur ya. Isiannya juga ada ikan asin, urap-urap, tahu tempe sambal balado, ayam laos, dan tentunya ada kerupuk juga. Saya mau cobain ya warga baik. Enak banget. Enak banget. Rasanya gurih. Sedap. Warga baik kayaknya kurang Abdul ya, kalau kita makan ayam pakai sendok sama garbu. Kita pakai tangan aja warga baik. Gurih banget. Pakai tangan makin nikmat. Nah warga baik, nasi merene saya udah habis. air di belakang saya. Udah penuh kabut ya. Saya mau lanjut nih makan ini, digodok, yang pas banget nemenin di dinginnya kota batu, apalagi ada kabut-kabut kayak gini. Saya makan ya warga baik. Sampai jumpa. 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 Hari sudah semakin gelap, tapi saya masih mau menikmati cappuccino sambil melihat pemandangan malam yang indah dari lantai tiga warung mereneh. Gimana nih warga baik jalan-jalan kali ini? Kalau saya sih seneng banget ya. Selain saya bisa menyantap kuliner yang enak dan lezat dari warung mereneh, saya juga bisa menyaksikan view kota batu yang sangat cantik dari atas sini. Meskipun tadi ditutupi kabut, tapi lihat banyak lampu-lampu kota warga baik. Tapi sayangnya saya harus pamiti warga baik. Jangan lupa ya untuk warga baik, subscribe channel youtube kami di Radio Supermedia. Bye-bye.